Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya yang kemarin kita sudah bahas teori-teorinya Nah pada video kali ini kita akan coba praktek kita akan setup vault untuk menyiapkan untuk diintegrasikan dengan aplikasi kita Jadi ini ada beberapa tahap dan tidak mungkin kita selesaikan dalam satu video Rencananya adalah di video kali ini kita akan setup dulu vaultnya kita siapkan database-nya kemudian kita setup konfigurasinya sehingga dia siap menerima koneksi Nah nanti pada video berikutnya kita akan membuatkan contoh aplikasinya dengan menggunakan Pringboot yang mana dia nanti akan connect ke vault kemudian dia akan mendownload konfigurasi dan kemudian dia akan connect ke database gitu ya dan kemudian di video selanjutnya kita akan bahas lagi beberapa opsi-opsi cara kita memasukkan si secret tersebut ke dalam aplikasi kita karena memang dia ada beberapa pilihan cara tergantung dari nanti bagaimana kita mendeploy aplikasinya gitu ya Oke, ikuti terus videonya dan sebelum kita masuk ke video kita bikin kopi dulu disini sudah siap kita tinggal bikin espresso hari ini kita bikin espresso dan disini kopinya masih yang kemarin jadi Meksiko Canjur Estate dari Pana Coffee selamat mengikuti selamat menikmati 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 jadi tadi 10 gram saja sekarang keluarannya nanti kita stop di 20 gram kemudian waktunya idealnya adalah 30 detik jadi disini nanti ada timernya Kita cek nanti apakah setelah dia selesai 30 detik Setelah dia selesai 20 mili apakah tercapai 30 detik Ini kita panaskan dulu Karena kita menggunakan light rose biji terang ya Jadi kalau light rose itu dia harus panas sekali Dari mulai airnya dan juga si brew chambernya Kalau ini tidak dipanaskan begitu air mendidih masuk sini Mendidih temperaturnya turun Jadi kurang oke hasilnya Oke Kita pasang ini Kemudian kita nyalakan timer Ya 9 bar Kita stop di 20 Nah ini 18 detik ya Jadi sebetulnya masih agak terlalu cepat Tapi ya no problem Ini sisanya tidak diminum Biasanya kalau bikin kopi susu kita pakai semua Tapi karena ini kita minumnya espresso Jadi kita sesuai dengan rasio Oke Pertama kali kita akan instalasi dulu vaultnya ya Jadi untuk instalasi vault ini Kita harus ambil langsung dari sumber aslinya Untuk mencegah kita mendapatkan aplikasi yang dia Sudah ditemper atau sudah dimodif-modif oleh orang jahat gitu ya Nah jadi disini kita ambil yang terbaru Nah caranya kita bisa menggunakan brew kalau di macOS Jadi kita tap Tap itu artinya menghubungkan si brew ini dengan Dengan repository-nya vault ya Dengan repository-nya hc-corp Kemudian kita jalankan brew install ya Kalau kita menggunakan Windows Nanti kita bisa download langsung Kalau menggunakan Linux juga kita bisa menggunakan package manager Kita daftarkan repository-nya Kemudian kita install dengan apt-get gitu ya Nah jadi ini metode-metode instalasinya ya Kita Metode instalasi sebetulnya ada yang untuk development Untuk development itu ya kita berorientasi pada kemudahan Jadinya yang penting aplikasi kita bisa segera connect dengan vault gitu ya Karena asumsinya nanti untuk di production si vault ini akan di install oleh orang yang benar-benar paham di system administration Jadi bukan programmer ya yang paham jaringan, paham Linux gitu ya Dan dia bisa mengamankan dengan lebih baik gitu Nah untuk cara-cara instalasinya Ini disini sudah cukup lengkap Disini ada production hardening Disini kita bisa buka link-nya dan ada best practice-nya dan seterusnya ya Nah untuk yang berbahasa Indonesia disini saya juga sudah pernah buat artikelnya Yang mengadaptasi dari panduan resmi dari HashiCorp ini Jadi disini ada setup vault untuk production Jadi kita install di VPS Kemudian kita install Ininya ya Let's Encrypt untuk HTTPS-nya Kemudian kita instalasi vault Dan kemudian Setup database server dan seterusnya gitu Jadi disini sudah cukup lengkap semuanya Dan disini nanti akhirnya adalah Kita akan menginisialisasi vault ya Jadi kalau vault di lokal ya Ini nanti dia bentuknya cuma seperti ini aja Vault server min-min def Nah kita jalankan seperti ini ya Dia akan jalan seperti ini Kemudian disini ada Ada tulisannya warning mode development Di mode ini Maka vault ini akan berjalan di in-memory Jadi dia tidak simpan datanya ke dalam database Kemudian Dia Unseal key-nya cuma satu Jadi kemudian dia akan mengenerate root token Jadi kita bisa langsung menggunakan ini Nah Nantinya Untuk di production Tentunya kita tidak bisa seperti ini Kita harus melakukan Prosedur key ceremony yang komplit Nah prosedur key ceremony saya tidak akan menjelaskan lagi Karena Prosedurnya cukup panjang Nah tapi disini sudah saya tulis di blog ya Disini ada Ada judulnya adalah Setup vault untuk production Nanti linknya kita cantumkan di kolom deskripsi ya Nah disini nanti ada Setelah kita setup database dan lain-lain Maka disini ada Bagian inisialisasi Kita start gitu ya Nah kemudian setelah di start Disini ada Ada inisialisasi master key Jadi kita tentukan Kita mau ada Ada berapa orang yang memegang Komponen master key Kemudian ada Ada berapa orang yang minimum harus hadir Untuk menginisialisasi Apa Master key Kita kemarin sudah bahas Jadi misalnya ada 5 orang Tapi minimum 3 orang Harus hadir untuk Melakukan ini ya Untuk melakukan inisialisasi gitu ya Nah setelah kita next ya Kita next Jadi disini key ceremony ini Bukan cuma digunakan default Untuk mengelola internet Disini ada juga Dilakukan key ceremony Jadi domain-domain kita Misalnya Artifici.com Kemudian Domain-domain lain Nah itu Untuk Mengamankannya itu Menggunakan HSM Dan HSM ini Dia Di inisialisasi dengan Menggunakan key ceremony Dia bilang disini setiap Tahun 4 kali Mereka Rotasi key Dan prosesnya ini Didokumentasikan Disiarkan secara live Untuk memastikan bahwa Prosedurnya dijalankan Dengan baik dan benar gitu Jadi nanti bisa ditonton saja Di youtube ya Apa Dia Dia melakukan Streaming gitu ya Nah kemudian Disini setelah kita tadi tentukan Misalnya 5 kunci Dan minimum itu 3 orang Maka kita isikan disitu Dan kita initialize ya Nah initialize ini Dia akan Membuat root token 1 Kemudian keynya ada 5 5 komponen tadi kan ya Nah ini nanti keynya Harus didistribusikan Secara aman ya Jadi tidak disimpan Sama si vault Vault tidak menyimpan Master key Jadi master key itu Harus di input Oleh User-user tersebut Nah Tentunya kita bertanya Ini kalau misalnya Keynya tampil disini Tentunya Si adminnya ini Bisa langsung baca dong 5-5 nya Ya nanti sama aja Dia bisa Buka vaultnya sendiri dong Gak usah butuh 5 orang ini Kan gitu ya Nah Jadi disini Ada mekanisme yang Lebih secure ya Jadi mekanisme yang Lebih secure adalah Si key ini Akan langsung Di-encrypt Jadi tidak ditampilkan Pentex seperti ini Langsung di-encrypt Kemudian Kalau sudah di-encrypt Maka Kita bisa kirim Lewat mana aja Kita bisa kirim lewat Apa Bisa lewat email Lewat chatting Macem-macem Karena dia aman Sudah di-encrypt Nah encryptnya gimana Encryptnya menggunakan Public key Dari masing-masing orang Jadi masing-masing orang Ini nanti harus punya Pasangan public key Dan private key Kemudian nanti Si vault ini Akan menginisialisasi Setelah itu Di-encrypt Dengan public key Sehingga yang bisa buka Itu Hanya pemilik Private key Dari masing-masing orang ini Jadi kita bisa Mendaftarkan Public key Misalnya disini Kita punya 5 orang Ada public key Public key Kita kasih ke Vault Kemudian vault Nanti akan Generate key Kemudian di-encrypt Seperti ini Maka Kita bisa kopas Si nilai-nilai ini Untuk kita bagikan Kepada orang-orang Tadi Nah Setelah kita Punya key Maka Begitu kita menjalankan Vault Dia berada dalam Kondisi terkunci Atau shield Jadi Dia terkunci Dan untuk membukanya Si vault ini Maka kita harus Memasukkan key Kita di Jadi keynya ada Ada 5 orang Tadi ya 3 orang minimum Harus memasukkan key Disini kita masukkan Sepotong-sepotong Unseal Dan disini nanti Dia ada Akan Menjelaskan Bahwa Kita baru Menginput 1 dari 3 Nah Ini Unseal ini juga Dia bisa digunakan Secara Remote ya Seingat saya Dia bisa remote Jadinya Si orangnya Tidak harus datang Dia cukup Mengakses Si vault ini Dari internet Kemudian dia bisa Menginputkan Keynya dia Nah nanti Setelah 3 key masuk Maka dia akan Kondisinya Terbuka Unseal Jadi Database nya itu Sudah di decrypt Sama si vault Kemudian siap Beroperasi Nah jadi Kita bisa Menggunakan vault itu Kalau kondisi dia Sudah unsealed Nah unsealed ini Nanti Ditunjukkan dengan Lampu hijau Di kolom Statusnya Atau di bagian Statusnya Sini Nah kemudian Kita bisa sign in Nah sign in ini Kita menggunakan Token Token ini Biasanya digunakan Untuk username Dan password Untuk Yang pemilik token Tapi nanti Kita bisa sign in Menggunakan Berbagai metode Yang lain Misalnya kita Bisa sambungkan Dia ke LDAP Kita bisa sambungkan Dia kemana Nah jadi nanti Kalau usernya Sudah diregistrasikan Maka Dia akan bisa Login Menggunakan username Dan password Nah Root token ini Dia punya Kekuasaan yang Maksimal Jadi dia bisa Nambah user Bisa ini Bisa macam-macam Jadi Setelah Ini login Root token itu Nanti best practice Harus segera dihapus Nanti kalau dibutuhkan Bisa dibikin lagi Tapi Dia hanya digunakan Untuk melakukan Kegiatan administratif Nanti setelah itu Kita harus hapus Gitu Oke Nah jadi ini Selanjutnya seperti ini Kita Sudah Punya root token Nah nanti di dalamnya Ada secret engine Nah Lain-lain nanti kita akan Bahas pada waktu Kita membutuhkan Gitu Jadi Pada intinya Seperti itu Inisialisasinya Kalau yang benar Yang production adalah Kita generate Apa tadi Key Kemudian keynya Di encrypt Menggunakan GPG Kemudian Nanti baru Didistribusikan Ke masing-masing Pemegang key Gitu ya Nah kira-kira Seperti itu Untuk Inisialisasi Volt Nah sekarang Jadi kita Lanjut aja Kesini Jadi dia Setelah di inisialisasi Kemudian dia Login Kemudian dia Masukkan keynya Kemudian dia Aktif Dalam kondisi Unseal Nah Unseal ini Dia siap Untuk Melakukan Apa Melakukan Oper Ini ya Nah ini kita bisa buka Misalnya kita buka Firefox ya Kemudian Ini kita copy aja Disini Dia Ini ya Volt addressnya Local host 8200 Nah disini 8200 ini Kita coba Masukkan kesini Nah ini Voltnya Kita bisa login Menggunakan username LDAP Octa Dan seterusnya GitHub gitu ya Nah disini kita Menggunakan token Nah kemudian token ini Kita Kopas dari sini nih Ini root token ini HVS Dan seterusnya Oke Nah Disini kita Sudah punya ya Jadi kita punya Dua secret engine Yang pertama key value Sudah aktif Dan yang kedua KBhole ya KBhole Nah jadi disini Kita sudah bisa Mengakses si Volt ini Nah kemudian disini Kita bisa lihat Akses ya Aksesnya cuma ada Satu autoken Kemudian Dan lain-lain ya Disini ada Multifactor Kalau kita mau Menggunakan Apa Unicode ya Kemudian OIDC provider Kalau kita mau Login with Octa Login with Google Macem-macem gitu ya Disini ada Group Ada entity Dan ada Macem-macem gitu Nah jadi ini Sudah aktif Volt kita Selanjutnya Kita akan bikin Secret ya Secret Jadi misalnya disini Kita punya View ya Disini gak ada Nah kita create Secret Nah disini Partnya misalnya Aplikasi Slash Misalnya Belajar Gitu ya Jadi nanti Kita punya aplikasi Kan ada banyak Nah salah satu Aplikasi kita Namanya Aplikasi Belajar Nah inilah yang akan kita bikin Nah secret datanya Misalnya Adalah Spring Atau kita pakai ini aja ya Spring Data source Username Nah disini Nah disini Belajar Ini kita Masukkan value nya Kemudian Add Kemudian Spring Data source Password Nah disini Belajar Volt 123 Nah ini Oke ini password nya Oke Kemudian kita add Nah mungkin disini Alamat database Kalau kita mau masukin Bisa juga Spring Data source URL Nah disini JDBC Slash Ini kita buka aja Supaya keliatan ya Postgresql Slash Slash Localhost Belajar Volt Nah gini ya Jadi ini Ini adalah yang biasanya Kita enterikan di Application properties Jadi yang bisa kita Enterikan di Application properties Maka inilah yang Kita simpan disini Ya oke kita save Nah jadi disini Sudah disave nih Jadi aplikasi Belajar isinya Ada 3 Variable dan 3 Value Ya Nah gini Oke Nah selanjutnya Kita akan Membuat Policy Ya policy Nah jadi Policy ini adalah Permission ya Kalau bahasa kitanya Adalah permission Jadi permission ini Siapa saja yang Diizinkan untuk Melihat apa Nah best practice nya adalah Kita bikin permission Khusus untuk Aplikasi kita Supaya dia cuma bisa Buka secret yang tadi Jadi tidak bisa Lihat data-data yang lain Gitu ya Jadi kita Batasi aksesnya Gitu Nah kita create Asail policy Kemudian disini How to write policy Nah seperti ini Jadi disini ada Part ya Part Nah gini Secret Capability Apa gitu ya Read Nah misalnya disini kita Kita bikin aja Misalnya Kita copy ya Kemudian close Nah Tadi secret Create kemudian Aplikasi Slash Apa tadi Belajar Capability read Jadi dia cuma bisa Baca config aja Tapi tidak bisa Tidak bisa ini ya Read Apa Aplikasi Atau aplikasi Belajar Read only Nah ini nama policy nya Ini value nya ya Oke kita create Success Nah kalau ada sukses Kita balik lagi Kita coba cek Policy nya disini ada Aplikasi belajar Read only Nah ini Kita bisa Tadi Sorry Kita bisa policy Kemudian kita Edit bisa ya Ini bisa di edit Seperti itu Oke Nah kemudian kita Balik lagi Setelah kita Membuat policy Kita Membuat Mana ya Access Kita coba aja dulu Token Mana ya Kita harusnya akan Membuat token ya Disini Next step Coba kita balik lagi Fold home Kemudian Documentation Kita akan membuat role ya Nah role ini adalah Ini ya Role ini adalah Padanannya Kalau kita biasa menyebutnya Username Jadi disini kita akan bikin Username Untuk Menggunakan Connect ke vault Dengan menggunakan Username Menggunakan permission tersebut ya Nah jadi kita masuk ke sini Documentation Kemudian Ke mana ya Selamat meninas Oke, kita akan enable dulu app role di authentication Authentication method, enable new method app role, enable method Nah, ini sudah jalan Oke, nah sekarang kita akan connect ya Nah, ini nanti sebetulnya kita akan ini yang barusan kita jalankan ini dia read only in memory only ya, jadi kalau kita matiin itu hilang semua datanya jadi nanti kita akan bikin ini ya kita bikin mkdir belajar hold maka kita akan membuat, akan menyimpan konfig-konfig kita tadi ke dalam database ya ke dalam text file, sehingga nanti bisa kita apply lagi ya oke nah, kita bikin disini ini mkdir fault policy code code kita buka di vs code ya ini kemudian di dalamnya ada folder data katanya data kemudian disini ada postgresql untuk koneksi database ya kalau di kita kalau di kita ini aja aplikasi ya new folder aplikasi nah gini ya kemudian dalam aplikasi ada folder belajar kemudian disini adalah spring.properties ya spring atau application konfigurasi spring.json nah gini ya oke nah isinya seperti apa isinya adalah yang tadi kita bikin nih policy nya ya nah ini jadi kita paste disini ya oh dia formatnya hcl ya bukan json 17 18 20 22 23 23 24 27 28 29 30 Kita rename aja ya HCL Nah gini Jadi bukan JSON Nah disini ada syntax highlightingnya Kita install aja Oke Ya Hmm Hmm